Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim Umair bin Wahab Prodialu Anhu adalah seorang penduduk Mekah yang dijuluki sebagai syaitan Quraish sebab ia selalu memutar otak dan berupaya sekuat tenaga dengan mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya untuk memerangi Nabi Muhammad SAW serta para sahabat Kebenciannya kepada Islam dan para pemeluknya semakin menjadi setelah kaum Quraish menerima kekalahan pada Perang Badar hingga suatu hari ia berniat untuk membunuh Rasulullah di Madinah karena ia tidak rela setelah Perang Badar banyak tokoh Quraish terbunuh dan anaknya pun ikut menjadi tawanan kaum muslimin namun ketika hendak membunuh Rasulullah Hidayah datang kepadanya suatu peristiwa yang tidak pernah ia sangka membuatnya mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW ia termenung sejenak memikirkan awal kepergiannya dengan membawa sebilah pedang beracun untuk membunuh Rasulullah yang justru dijadikan jalan keluar baginya dari kegelapan menuju cahaya yang terang mendera lantas bagaimanakah kisah keislaman Umair bin Wahab Rodel Lu'anhu orang yang dijuluki sebagai syaitan Quraish yang berubah menjadi penyeru manusia kepada Allah SWT simak terus video ini namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk tukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar islam dan terima kasih untuk yang sudah subscribe sahabat muslim Umair bin Wahab Rodel Lu'anhu adalah sahabat yang termasuk di antara orang-orang kafir Quraish yang ikut andil dalam memerangi islam sosoknya yang cerdik membuat kaum Quraish mengutusnya sebagai mata-mata ia mengintai markas kaum muslimin dan kembali lagi dengan membawa informasi atas apa yang dilihatnya seperti pada perang badar ia diutus untuk mematai-matai kaum muslimin salah seorang tokoh kaum Quraish mengutusnya untuk mencari tahu jumlah pasukan muslimin yang akan ikut dalam perang badar ia berkata berilah kami informasi tentang jumlah sahabat Muhammad lalu Umair mengintai markas kaum muslimin dan kembali lagi dengan laporan jumlah mereka sekitar 300 orang beri aku kesempatan untuk mencari tahu apakah mereka mempunyai pasukan penyergap dan bala bantuan Umair pun beranjak menuju lembah dan berlalu dari kaumnya di tempat dengan ketinggian yang cukup ini dia tidak melihat apa-apa maka dia kembali dan menyatakan tidak terlihat pertanda apa-apa dari mereka akan tetapi wahai kaum Quraish aku melihat pertanda musibah yang akan membawa kematian dari unta-unta yastri pembawa momok ke binasaan yang tidak mempunyai kekuatan dan perlindungan kecuali pedang-pedang mereka demi Allah tidak akan terbunuh seorang pun dari mereka melainkan bersama satu korban jiwa dari kalian apabila mereka membunuh sebanyak jumlah pasukannya adakah kebaikan dalam hidup ini setelahnya jadi bagaimana pendapat kalian terhadap firasatku ini ucapan Umair serta merta menciutkan kekuatan orang-orang Quraish namun Abu Jahal mengacaukan akal sehat mereka dengan sikap kerasnya untuk tetap mengadu kekuatan dengan pasukan muslimin lantas terjadilah perang badar yang dahsyat dalam perang inilah Allah memenangkan tentaranya dari serangan kaum musyrikit bahkan kekalahan yang mereka derita begitu besar para malaikat pun diturunkan oleh Allah SWT untuk membantu kaum muslimin kekalahan telak menusuk hati kaum Quraish Umair bin Wahab hanya bisa duduk termengu melihat banyak tokoh dari kaum Quraish yang terbunuh dalam perang badar meski Umair selamat tetapi putranya menjadi tawanan kaum muslimin penawanan itu juga kekalahan yang menimpa kaumnya membuatnya bersedih pada suatu hari Umair duduk bersama Safwan bin Umayyah di dekat bebatuan keduanya membicarakan mereka yang dikubur di sumur Qolib yaitu tempat orang-orang Quraish yang terbunuh dalam perang badar dan dilemparkan ke dalamnya Safwan berkata liri demi Allah tidak ada kebaikan dalam hidup kita sepeninggal mereka Umair menanggapinya demi Allah memang demikian dan demi Allah jika bukan karena utang yang belum kulunasi dan khawatir keluarga ku akan terbengkalai niscaya aku akan menemui dan membunuh Muhammad karena disamping kematian mereka aku juga disakiti dengan tertawannya anakku mendengar ketegasan kawannya itu Safwan mendukung tekat Umair biarlah aku yang melunasi utangmu juga menanggung kebutuhan keluargamu mereka akan kulindungi seumur hidup apa yang aku dapat akan mereka dapatkan pula lalu Umair pun menerima tawaran tersebut lantas menegaskan simpanlah rahasia ini tentu saja jangan khawatir sahut Safwan kemudian Umair menyuruh seseorang menyiapkan pedangnya dan pedangnya tersebut di asah dan diracun setelah pedangnya siap ia segera pergi ke Madinah ketika itu Umar bin Al-Khattab bersama beberapa muslim sedang berada di masjid nabi tiba-tiba pandangan Umar beralih kepada sosok seseorang yang berdiri di pintu masjid sambil membawa pedang yang tidak lain adalah Umair bin Wahab maka Umar berseru musuh Allah Umair bin Wahab demi Allah kedatangannya kemari pasti untuk berbuat buruk dialah yang mengadu domba dan memata-matai kita menjelang perang badar Umar segera menemui Rasulullah dan berkata wahai nabiullah musuh Allah Umair bin Wahab datang dengan membawa pedang lalu Rasulullah memerintahkan untuk masuk menghadapnya tidak lama kemudian Umar kembali menghadap Rasulullah setelah mengikatkan tali pedang Umair di lehernya dan meminta kepada beberapa orang angsor di sekitar masjid masuklah kalian ke dalam beliau perlu ditemani berhati-hatilah terhadap orang jahat ini karena dia tidak dapat dipercaya setelah itu Umair menghadap nabi SAW ketika melihat Umair memegangi tali pedang yang diikatkan di lehernya Rasulullah mengatakan Umar tolong lepaskan diikatannya dan kamu Umair mendekatlah Umair pun mendekat dan mengucapkan in amu sahabahat beliau menanggapi Umair sesungguhnya Allah memuliakan kami dengan ucapan salam yang jauh lebih baik daripada itu ucapan salam Islam adalah ucapan salam penduduk syurga demi Allah wahai Muhammad aku baru mengetahuinya apa gerangan yang membuatmu datang kemari tanya Rasulullah Umair menjawab kedatangan ini ada hubungannya dengan tawanan kami aku meminta kalian memperlakukan mereka dengan baik lalu untuk apa pedang yang tergantung di lehermu itu ini hanyalah pedang yang buruk yang tidak bermanfaat jujurlah apa tujuanmu yang sebenarnya Rasulullah mendesak Umair agar berterus terang namun Umair tetap menjawab tujuanku hanya itu maka Rasulullah mengungkapkan tujuan Umair lalu berkata bukankah kamu duduk-duduk bersama sahpuan bin Umair di dekat bebatuan disana kalian menyebut orang-orang Qurais yang dikubur di sumur Kolib dan kamu juga menyatakan jika bukan karena utang yang belum kulunasi dan khawatir keluarga ku akan terbengkalai niscaya aku akan menemui dan membunuh Muhammad kemudian sahpuan berjanji akan mengurus semuanya agar bisa membunuhku Allah lah yang menghalangimu dari menjalankan rencana tersebut spontan Umair menyatakan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah dahulu kami mendustakan apa yang engkau bawa yang berupa berita dari langit juga mendustakan wahyu yang diturunkan kepada engkau apa yang engkau ungkapkan tadi sesungguhnya tidak ada yang hadir saat itu selain aku dan sahpuan demi Allah dari situ aku tahu bahwa tidak ada yang memberitahukan engkau kecuali Allah segala puji bagi Allah yang telah memimbingku untuk memuluk Islam Rob yang maha menuntunku ke jalan ini lalu Umair pun mengucapkan syahadat dengan sebenar-benarnya dan Rasulullah berseru kepada para sahabat ajarilah saudara kalian ini ilmu agama ajarilah di Al-Quran dan bebaskanlah anaknya yang menjadi tawanan kita mereka pun segera melaksanakannya setelah mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Umair Rodilu Anu pun termenung secenak memikirkan keagungan ilahi tujuan awal kepergiannya dengan membawa sebilah pedang untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam namun kemudian secara spontan ia mengumumkan keislamannya kepada Allah maka jadilah dia saudara bagi seluruh sahabat yang mulia bahkan kedudukannya langsung dimuliakan sesuai dengan kecintaan dalam hati mereka perenungan tersebut berubah menjadi kerja nyata dan berbuah aksi Umair berkata Wahai Rasulullah dahulu aku selalu berusaha memadamkan cahaya Allah dengan senang menyakiti para pemeluk agama Allah adapun kini aku meminta izin kepada engkau untuk kembali ke Mekah untuk berdakwah akan kuajak penduduknya beriman kepada Allah dan Rasulnya hingga mereka memeluk islam semoga Allah memberi mereka hidayah jika orang-orang ini enggan aku akan melakukan apa yang kulakukan terhadap para sahabat engkau dahulu dengan sebab keyakinan mereka Rasulullah pun mengizinkan Umair maka dia segera kembali ke Mekah sementara itu Safwan bin Umair karena tidak kunjung mendapat kepastian dari Umair selama Umair pergi ke Madinah Safwan menanyakan setiap khalifah yang datang dari Madinah perihal temannya itu hingga seseorang memberitahukan tentang keislaman Umair kepadanya Safwan lantas bersumpah tidak akan mengajaknya bicara juga tidak sedikit pun berbuat baik kepadanya Sesampainya di Mekah Umair tinggal di sana sambil berdakwah dan tidak tinggal diam kepada siapa saja yang menentangnya berkat kegigihannya tidak sedikit orang yang lantas masuk Islam Umair tidak melupakan teman yang dahulu menyemang hatinya untuk membunuh Nabi Muhammad s.a.w. yaitu Safwan bin Umair setelah keimanan menyentuh lubuk hatinya dia pun menginginkan kebaikan yang sama bagi Safwan untuk itu beranjaklah Umair guna mengajaknya memeluk Islam dengan harapan kegembiraan menjadi sempurna dengan keislaman itu diketahui bahwa Safwan melarikan diri ke laut ketika Mekah telah ditaklukkan oleh kaum muslimin sehingga Umair menemui Rasulullah untuk meminta jaminan keselamatan Safwan melarikan diri dan aku takut dia celaka sungguh engkau wahai Rasulullah telah menyatakan akan menjamin keamanan bagi semua orang Rasulullah memahami perasaan Umair maka beliau mengatakan kejarlah sepupumu jaminan keamanan akan aku berikan untuknya beliau menyerahkan selendang sebagai tanda jaminan tersebut kepada Umair tidak lain agar dia dapat meyakinkan saudara sepupunya itu kemudian Safwan pun diajak memeluk Islam dan dia dibawa menghadap Rasulullah jika dia setuju maka itulah yang diharapkan sedangkan jika tidak maka beliau memberinya waktu dua bulan untuk berfikir ketika Safwan menghadap Rasulullah dia menyatakan lalu Rasulullah pergi menuju Kabila Hawazin di daerah Hunain beliau mengutus seseorang kepada Safwan untuk meminjamkan perlengkapan perang dan pedang Safwan bertanya secara paksa atau suka rela secara suka rela jawab putusan itu Safwan pun memutuskan ikut berperang meski belum memeluk Islam dia turut dalam perang Hunain juga perang Taif dalam keadaan kafir sedangkan istrinya lebih dahulu mengucapkan kalimat syahadat walaupun demikian Rasulullah tidak memutus ikatan pernikahan keduanya sampai Safwan memeluk Islam maka sempurnalah kebahagiaan Umair bin Wahab dengan masuk Islamnya Safwan kawan akrabnya ini telah menjadi saudara sesama muslim dan mereka kembali bersahabat seperti pada masa jahiliat sahabat muslim Umair bin Wahab prode lo anhu terus bersikap istiqomah serta aktif bertakwah di jalan Allah kehidupan panjang telah dilaluinya dengan segenap tenaga dan pengorbanannya dalam mendakwahi manusia agar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala perjuangannya dalam berdakwah harus berakhir ketika ia harus kembali kepada sang pencipta menyusul Nabi yang ia cintai yang sudah menunggunya bersama para sahabat yang mendahulunya semoga kelah kebaikannya dapat menambah berat timbangan kebaikannya pada hari kiamat semoga Allah meridui Umair bin Wahab prode lo anhu dan seluruh sahabat amin ya rabbal alamin sekian video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati